Intro Razia pada perayaan Hari Raya Ketupat di Kabupaten Trenggaleg, Jawa Timur Puluhan balon udara yang hendak diterbangkan maupun yang turun setelah diterbangkan Akhirnya diamankan tim gabungan Selain itu petugas juga mengamankan bahan petasan dari rumah warga Intro Hingga hari Haprayan Lebaran Ketupat sedikitnya sudah ada lebih dari 20 balon udara yang diamankan oleh petugas Balon udara yang diamankan itu terdiri dari berbagai ukuran Mulai dari ukuran diameter 50 cm hingga lebih dari 1,5 meter Dari hasil Razia itu petugas juga menemukan bahan petasan dari salah satu warga Seluruh barang hasil Razia ini selanjutnya diamankan dan dibawa ke Mapolsek setempat Intro Kabak Ops Polres Tenggaleg Kompol Supian menyampaikan ada beberapa tim yang diterjunkan untuk merazia balon udara ini Tim yang diterjunkan merupakan gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP Pusat pelaksanaan Razia ini dilakukan di daerah Kecamatan Durenan dan sekitarnya Tim gabungan mulai berkeliling Kamis 20 Mei 2021 Balon udara yang diamankan tersebut kebanyakan diamankan sebelum diterbangkan Namun ada juga yang diamankan setelah turun pasca diterbangkan Intro Sesuai dengan regulasi yang ada, bangkang penerbangan tentu itu tidak boleh dilakukan Karena sangat membahayakan, baik itu dalam dunia penerbangan maupun juga nanti akan ada dampak kebakaran Ada berapa dan? Jadi hasil yang sudah kita dapatkan mulai dari tadi malam sampai dengan pagi tadi itu sebanyak 20 balon udara yang sudah kita cita Kemudian pelakunya tadi malam itu sebanyak 2 orang yang kita lakukan pemeriksaan Nah hasil dari pemeriksaan karena tim penyidik itu masih berproses tentu nanti akan diambil kesimpulan Apakah ini nanti akan dilanjutkan pada proses penyidikan atau bagaimana nanti tinggal nunggu hasil kelar perkara Dari mana saja yang dan tadi? Warga negara, warga kecamatan Durian itu sendiri Ada yang dari luar? Yang dari luar tidak ada Dan ukurannya berbagai macam ya ini ya? Berbagai macam, jadi ini semua baik ukuran kecil, ukuran besar itu tidak ada pengaruh Yang jelas sesuai dengan regulasi yang ada itu harus lakukan penindakan hukum Untuk petasan kan? Nah untuk petasan juga ada, tadi malam juga kita amankan Terus sekaligus juga karena ada kelompok pemuda yang ingin mempunyikan musik-musik itu juga kita perintahkan untuk dibubarkan Supian juga menambahkan penerbangan balon udara tersebut sangat membahayakan Hal itu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Dari penyitaan itu, petugas juga memeriksa dua orang terkait balon udara Dua orang itu telah dimintai keterangan oleh polisi Sedangkan untuk hasil pemeriksaan masih dalam proses lebih lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya